Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kolonek Laveri R. Ahmad Hudiono dan Sektor 19 Citarum Harum wilayah Kerawang Ijin menyampaikan beberapa kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan reaksi Yaitu diantaranya kami melaksanakan pembersihan sungai Citarum ini Yang Alhamdulillah kondisi sungai ini bersih Karena memang di anak-anak sungai sudah kami sekat dengan membuat jaring-jaring Seberikutnya kami melaksanakan pembuatan taman edukasi Dengan disitu ada tempat pembibitan-pembibitan yang akan kami tanam di sepanjang bantaran sungai Untuk mengurangi supaya tanggul-tanggul tidak longsor Kami juga melaksanakan pembersihan-pembersihan sampah di sekitar daerah aliran sungai Citarum Bekerja dengan masyarakat Kita buatkan TPS-TPS Kita buatkan juga MCK Supaya mereka tidak membuang sampah Ataupun membuang untuk BAB ke sungai Kami juga membuat saringan-saringan Yang kita buat ada beberapa disini Supaya limbah-limbah dari rumah tangga tidak langsung ke sungai Tapi kami tersaring dulu ada lima kotak yang kami buat Supaya air ke sungai sudah keadaan bersih Begitu juga yang berikutnya kami memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar bantaran sungai Citarum ini Sebagai ketahanan pangan Kami tanam ada jagung, ada terong, ada kangkung Yang semuanya kita manfaatkan dan kita bagikan kepada masyarakat Yang lebih penting mungkin di wilayah Kerawang ini di sektor 19 Yang lebih utama yaitu kita pembendahan tanggul Karena tanggul disini cukup riskan Apabila jebol tentunya akan membuat masyarakat di sekitar ini menjadi kesulitan Harapan ke depan tentunya kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Khususnya wilayah Kerawang ini di wilayah sektor 19 Kami berharap untuk sama-sama mari kita untuk menjaga Citarum tetap harum Citarum tetap bersih Citarum merupakan sungai yang merupakan kebanggaan warga Kerawang Mari kita menjaga alam Tentunya alam akan menjaga kita Citarum harum Citarum harum Saya ucapkan banyak sekali lagi hati nuhun ke bapak dan sektor Jadi alhamdulillah sekali disini adakannya tempat hiburan Tempat main istilahnya taman edukasi lah Jadi sangat membantu untuk warga kami yang disini